Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan ada 668 TPS yang berpotensi melakukan pemungutan suara susulan. Yakni di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang dilanda banjir, Kota Batam, Kepulauan Riau yang kekurangan surat suara. Selanjutnya, Kabupaten Jayawi-Jaya, Papua Pegunungan karena gangguan keamanan, serta Kabupaten Paniai-Papua Tengah dan Kabupaten Puncak Jaya-Papua Tengah yang tidak disebutkan alasannya. Menurut Hashim, pelaksanaan pemilu susulan sesuai dengan Pasal 110 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023. Diatur di dalamnya, pemungutan suara atau penghitungan suara akan ditentukan kemudian. Hal itu dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan. Sebab, terjadinya sejumlah hal di TPS tersebut yang mengakibatkan pemilu tidak dapat dilakukan. Hashim menyampaikan hal itu dalam jumpa pers pada Rabu 14 Februari 2024 malam. Dalam hal, pada sebagian atau seluruh gapil terjadi A. Kerusuhan, B. Gangguan keamanan, C. Bencana alam, dan atau D. Gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Disebutkan hingga Rabu 14 Februari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat, KPPS di 59.836 TPS telah mengunggah data penghitungan suara melalui Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU. Jumlah itu merupakan 7,27 persen dari total TPS di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.